Halo, selamat datang di video Matematika Bisnis. Hari ini kami akan mereview tentang materi Algebra. Oke, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang himpunan bilangan real. Oke, jadi himpunan di sini itu adalah kumpulan dari objek-objek. Nah, jadi objek-objek yang di dalamnya itu, di dalam himpunannya, dinamakan elemen dari himpunan-himpunan tersebut. Lalu, kita akan lihat contohnya, seperti di bawah ini, itu ada yang positif. Yang positif itu akan diawali dengan akurungan berawal buka. Lalu, kita tulis bilangannya seperti 1, 2, 3, selanjutnya titik-titik-titik, baru tutup. Nah, juga yang negatif sama seperti positif, bedanya hanya di minusnya saja, atau ada minnya. Lalu, kita yang terakhir ada the real number line. Real number line itu, kita bisa melihat garis biru di bawah ini. Nah, itu kan jadi garisnya itu menyatakan bilangan-bilangan realnya. Nah, pada bagian kedua, kita akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari bilangan real. Nah, langsung aja yang ke-pertama, bilangan real bersifat transitif, yaitu jika A sama dengan B, dan B sama dengan C, A juga sama dengan C, karena mereka saling berhubungan, kan? Nah, terus yang kedua, bilangan real bersifat closure pada penjumlahan dan perkalian. Jadi, penjumlahan dan perkalian dari bilangan real akan menghasilkan nilai yang unik. Lalu, ketiga, bilangan real bersifat komutatif pada penjumlahan dan perkalian. Misalnya, jika A plus B, itu akan sama aja dengan B plus A. Dan pada perkalian juga, jika A kali B, itu sama aja dengan B kali A. Terus, sifat keempat, masih pada komutatif. Kita langsung ke contohnya aja. Jadi, kalau A plus dalam kurung B plus C, itu sama aja. Sama dalam kurung A plus B, tutup kurung, plus C. Pada perkalian juga sama aja. Jadi, jika A dalam kurung B kali C, itu sama aja dengan dalam kurung A, B, tutup kurung, kali C. Sifat kelima, yaitu bilangan real bersifat, memiliki sifat identitas. Jadi, jika pada penjumlahan, jika A ditambahkan dengan 0, akan menghasilkan nilai A, karena dijumlahkan dengan 0. Jadi, tidak ada yang ditambahkan, tidak ada yang dikurangkan. Dan pada perkalian, jika 1 kali A, itu akan menghasilkan A. Karena A-nya dikali 1, jadi nggak ada yang berubah. Terus, pada sifat ke-6, sifat A itu bilang real memiliki sifat inverse. Jadi, jika A plus min A, akan hilang, akan habis, yaitu menjadi 0. Karena dikurangkan dengan nilai yang sama. Kalau pada perkalian, jika A kali A pangkat min 1, karena A pangkat min 1 sama dengan 1 per A, lalu dikalikan A. Nah, kayak gini kan berarti dikalikan jadi A per A. Lalu kita coret, coret jadi 1 hasilnya. Lalu ke-7, bersifat distributif. Kita langsung ambil contoh aja, jika A kali dalam kurung B plus C, sama aja sama A kali B plus A kali C. Jadi, A-nya ini kita kaliin ke yang dalam kurungnya, yaitu A kali B plus A kali C. Jadinya gini juga. Nah, ini juga. Jadi, kalau dalam kurung B plus C, tutup kurung kali A, sama aja sama B kali A plus C kali A. Jadi, dikaliin ke A. B-nya dikaliin ke A plus C-nya dikaliin ke A. Jadinya gini juga. Nah, kita ke contoh soal ya. Jadi, yang pertama, jika X kali dalam kurung Y min 3 Z plus 2 W, itu sama aja sama dalam kurung Y min 3 Z plus 2 W, tutup kurung kali X. Yang kedua juga sama nih. Jadi, jika 3 kali dalam kurung 4 kali 5, sama aja sama dalam kurung 4 kali 5, tutup kurung kali 3. Ini sifat komotatif. Tinggal diputer-puter aja sih. Nah, yang ketiga, kita suruh membuktikan. Jika A kali B per C, itu sama aja sama A kali B per C. Jadi, yang kita lakukan pertama adalah kita keluarin dari C-nya ini. Jadi, A kali B kali 1 per C. Kalau udah gini, kita komotatifin. Jadinya kita A-nya kita keluarin, terus B-nya kali 1 per C. Jadinya A kali B kali 1 per C. Kalau udah gini, tinggal kita kaliin nih. B kali 1 per C-nya. Jadinya A kali dalam kurung B per C. Lalu ke soal berikutnya, kita suruh juga membuktikan dari sifat distributif nih. Jadi, kalau A plus B per C, itu sama aja sama A per C plus B per C. Jadi, pertama kita keluarin juga per C-nya ini. Jadinya A plus B kali 1 per C. Lalu kita distributifin, kita kaliin satu-satu. Jadi, A kali 1 per C. Jadi gini. Terus B kali 1 per C. Jadi begini. Nah, udah dapet gini. Jadinya A kali 1 per C plus B kali 1 per C. Nah, abis itu tinggal kita kaliin nih. Jadinya, pertama jadi A per C plus B per C. Nah, kalau udah gini kita bisa membuktikan ya. Bahwa A plus B per C, itu sama aja sama A per C plus B per C. Nah, selanjutnya. Pada bagian ketiga ini, saya akan menjelaskan mengenai eksponen radikal. Terdapat X pangkat N. Dimana X merupakan base dan N merupakan eksponen. Disini eksponen punya sifat-sifatnya. Itu yang pertama, X pangkat N. Dimana X akan dikalikan sebanyak jumlah N yang ada disini. Lalu yang kedua, X pangkat N. Itu sama saja dengan 1 per X pangkat N. Sama dengan 1 per jumlah X dikalikan dengan jumlah N yang ada. Dengan syarat, X tidak boleh sama dengan 0. Lalu yang ketiga, sama seperti dengan syarat yang kedua. Yaitu dimana 1 per X pangkat N sama dengan X pangkat N. Lalu yang syarat keempat itu adalah X pangkat N itu sama saja dengan 1. Selanjutnya. Disini terdapat beberapa contoh eksponen yaitu setengah pangkat 4. Itu sama saja, itu setengah dikali dengan jumlahnya yang ada disini. 4. Jadi 1 per 2 dikali sampai jumlahnya ada 4 kali. Jadi 1 per 16. Lalu yang kedua, 3 pangkat minus 5. Itu sama saja dengan 1 per 3 pangkat 5. Sama saja dengan 1 per 243. Lalu yang disini, ini 3. 1 per 3 pangkat minus 5. Itu sama saja dengan 3 pangkat 5. Sama saja dengan 243 ini. Lalu yang selanjutnya disini ada 2 pangkat 0. Itu sama saja dengan 1 ke 70. Begitu juga pun dengan pi pangkat 0. Itu sama dengan 1. Sama juga dengan minus 5 pangkat 0. Itu juga 1. Lalu ada ini juga contohnya, X pangkat 1 itu sama dengan X. Karena X ini hanya berjumlah 1 saja. Selanjutnya disini terdapat simbol N akar X. Ini disebut juga radikal. Disini terdapat N itu disebut indeks. X ini tersebut radikal. Dan akar ini adalah simbol radikal. Terdapat aturan-aturan juga itu seperti X pangkat M kali X pangkat N. Itu sama saja dengan X pangkat M plus N. Lalu X pangkat 0 ini sama saja dengan 1 seperti yang tadi yang dibahas. X pangkat minus N. Ini sama saja 1 per X pangkat N. Begitu juga seperti ini yang atas ini ya. 1 per X pangkat minus N itu sama saja dengan X pangkat N. Lalu X pangkat M dibagi dengan X pangkat N sama saja dengan M dikurang N. Itu sama saja dengan 1 per X pangkat N kurang N. X pangkat M dibagi dengan X pangkat M itu juga sama dengan 1. Karena ini kalau dibagi itu sama dengan habis. Lalu X pangkat M ditulis kurang N sama dengan X pangkat M kali N. Disini juga ada X dikali Y pangkat N sama saja dengan X dikali dengan pangkat N. Lalu dikali dengan Y pangkat N ini. Lalu yang selanjutnya ini X per Y tutup pangkat N sama saja dengan X dikali N dengan juga Y dikali N. Lalu selanjutnya ini ada seperti di nomor 9 ini ya. Sama. Lalu selanjutnya X pangkat 1 bagi N sama saja dengan N akar X. Selanjutnya X pangkat 1 per N sama saja dengan X pangkat 1 per N sama dengan 1 per N akar X. N akar X dikali dengan N akar Y sama dengan N akar X kali Y. N akar X dibagi dengan N akar Y sama saja dengan N akar X bagi Y. Disini terdapat akar di dalam akar ya. Disini M akar N akar dari X sama saja dengan M kali N akar X. Selanjutnya disini X pangkat M bagi N sama saja dengan N akar X dikali M. Lalu yang selanjutnya M akar X kali M sama dengan X. Disini dapat kita jelaskan dengan cara X 1 per M tutup kurung M sama dengan X 1 per M dikali dengan M. Sama saja ini dengan X pangkat 1 atau bisa kita singkat lagi ini hanya ada X saja. Slide selanjutnya. Pada contoh ketiga ini kita diajarkan untuk dapat merasionalisasikan denominator. Pada contoh pertama disini terdapat ada 2 per akar 5. Ini sama dengan 2 per 5 pangkat setengah. Ini kita sama dengan 2 kali 5 akar setengah per 5 pangkat setengah dikali dengan 5 pangkat setengah. Hasilnya 2 kali 5 per 2 kali 5 pangkat setengah per 5 pangkat 1. Dimana setengah ditambah setengah sama dengan 1. Habis itu sama dengan 2 akar 5 per 5. Lalu yang kedua 2 per 6 akar 3 kali X pangkat 5 sama dengan 2 per 6 akar 3 dikali 6 akar X pangkat 5. Ini kita pisah biar kita dapat cabanya ini. Sama dengan 2 per 3 pangkat setengah per 6 dikali dengan X pangkat 5 per 6. Pada ini kita dapat merasionalisasikannya dengan mengalikannya. Kedua ini dengan 2 ini dengan 3 kali 5 maaf 3 5 pangkat 5 per 6 dikali dengan X per 6. Begitu juga pun dengan yang atas ini, ini dikali dengan agar mendapatkan hasil 2 kali buka kurung 3 pangkat 5 X tutup kurung 1 per 6 per 3 X. Itu sama dengan 2 6 akar 3 pangkat 5 X per 3 X. Lalu pada contoh kelima ini kita membahas eksponen bagaimana caranya kita menghilangkan negatif seperti ini X pangkat minus 1. Yaitu kita dapat melakukannya dengan seperti aturan tadi, kita ubah X pangkat minus 1 menjadi 1 per X ditambah dengan Y pangkat minus 1 menjadi 1 per Y. Ini harus kita imbangkan dengan X dikali Y, 1 dikali Y juga, begitu pun juga dengan ini dikali X, ini pun juga dengan X, Y plus X dan X, Y plus X, begitu. Lalu pada slide selanjutnya, bagaimana kita dapat menyederhanakan X pangkat 3 per 2 dikurang X pangkat setengah dengan menggunakan aturan distributif. Itu kita dapat melakukannya dengan X pangkat 3 per 2 dikurang X pangkat setengah sama dengan setengah buka kurung X minus 1. Begitu pun juga dengan Lalu dilanjutkan dengan bagaimana cara kita menghilangkan eksponen negatif di 7 X pangkat minus 2 plus buka kurung 7 X tutup kurung minus pangkat minus 2. Yaitu kita dapat melakukannya dengan 7 X pangkat minus 2 menjadi 7 per X pangkat 2. Lalu buka kurung 7 X tutup kurung pangkat minus 2 yaitu dengan 1 per 7 X pangkat 2 yaitu kalau kita iniin menjadi 7 per X pangkat 2 plus 1 per 49 X pangkat 2. Slide selanjutnya, bagaimana kita menghilangkan negatif komponen pada X pangkat minus 1 dikurang Y pangkat minus 1 dipangkat lagi dengan minus 2. Kita dapat melakukannya dengan seperti slide sebelumnya, X pangkat minus 1 itu sama dengan 1 per X begitu pun dengan Y juga ini. Lalu bagaimana caranya bagaimana caranya bisa mendapatkan Y minus X? Seperti slide sebelumnya, kita buat 1 per X dikurang 1 per Y ini kita kalikan dengan Y. Ini pun dikurangkan dengan Y ini Y dikurangkan dengan X begitu pun juga dengan ini X menjadi Y kurang X per XY seperti ini. Pangkat minus 2 sama dengan XY per Y Y minus X pangkat 2 sama dengan digalikan ini seperti X dikurangkan dengan Y dikurangkan dengan Y. menjadi seperti ini pangkat 2 karena dari 2 nya ini selanjutnya bagaimana kita aplikasikan aturan distributif pada rumus ini yaitu kita dapat melakukannya saja dengan seperti ini ini digalikan ini dan ini juga digalikan dengan ini menjadi hasilnya seperti ini lalu pada next slide pada contoh ketujuh ini kita membesar radikal bagaimana kita menyederhanakan rumus ini yaitu kita dapat melakukannya dengan cara x pangkat 6 per 3 dikali dengan y 4 per 3 menjadi x pangkat 2 dikali dengan y sama saja dengan 3 per 3 kali 1 per 3 jadi saya bikin 1 saja ya dikali lagi dengan y 1 per 3 hasilnya akan berubah menjadi seperti ini disini terdapat kita bagaimana cara kita menyederhanakan akar 2 per 7 itu kita dapat hanya dengan melakukan 2 per 7 sama dengan akar 2 2 kali 7 per 7 per 7 menjadi hasilnya akar 14 per 7 next slide bagaimana cara kita menyederhanakan akar 250 kurang akar 50 plus 15 akar 2 kita dapat melakukannya dengan menyederhanakannya akar 250 ini menjadi akar maaf akar 25 dikali dengan dikali dengan akar 10 jadi akar 25 ini menjadi 5 lalu 50 ini kita akarkan menjadi akar 25 dikali dengan akar 2 hasilnya menjadi 5 akar 2 selanjutnya ditambah dengan 15 akar 2 disini karena akar 2 dan akar 2 mempunyai nilai yang sama lalu kita bisa dapat didistribusikan saja menjadi 5 akar 10 plus 10 akar 2 lalu kalau x merupakan bilangan nomor apapun bilangan nomor apapun yang asli maka bagaimana caranya kita menyederhanakan akar x-2 kita dapat melakukannya dengan cara sebagai contoh x sama dengan 4 lalu kita bikin akar 4 pangkat 2 ini sama saja dengan 4 begitu juga begitu juga pun dengan minus x apabila kalau kita taruh x sama dengan kurang dari 5 diakarkan minus 5 pangkat 2 maka ini hasilnya minus 5 dikali x sama dengan 5 jadi pada bagian 4 ini adalah operasi dengan aljabar dan poin pertama ini ada jika simbol digabungkan dengan salah satu operasi maka ekspresi yang dihasilkan itu adalah merupakan ekspresi dari si aljabar terus dari poin yang kedua ini juga ada polinomial jadi polinomial itu banyak nilainya merupakan nilai-nilai dari aljabar sendiri dan contohnya itu adalah nilai n yang dimana nilai n ini merupakan bilangan bulat non-negatif dan cn ini merupakan konstanta untuk contoh pertama dari ekspresi aljabar dia itu punya variable 1 nah kalau dari yang a ini dia variable nya cuma 1 ada x terus yang bagian b ini dia variable juga ada 1 ada y dan kalau yang c ini dia ada 2 variable ada x dan ada y nah kalau contoh yang ketiga ini ekspresi aljabar dengan metode pengurangan jadi misalnya ini dikurang ini atau misalnya kayak ini 3x kuadrat y kurang 2x tambah 1 kurang 4 x kurang berat y tambah 6 x kurang 3 atau bisa juga dengan min 2 min 2 min 6 terus min 2 ditambah min 6 min 8 min 8 ini kalau 4 ini hasilnya dari 1 tambah 3 ini kurang lebih sih kayak gitu kalau dari contoh aljabar dengan metode pengurangan kayak gini terus lanjut pada bagian ini merupakan daftar produk ya yang punya nilai distribusi ini sebenarnya kan ada banyak nih ada 8 poin jadi kemungkinan kalau dijelasin salah satu kepanjangan mungkin bisa di apalin ya beberapa rumusnya ini kayak x buka kurung x tambah z sama dengan xy tambah xz itu sampai 8 dan dia juga bukan nilai distributif juga tapi dia punya nilai binomial dari variabel yang ada disini untuk contoh selanjutnya ini ada ada 2 poin jadi yang A ini bisa kayak gini x tambah x atau x tambah 5 gini juga bisa atau ini juga bisa bisa x x tambah x x tambah 5 x tambah 5 sama dengan x kuadrat 2 x 2 x 2 2 x 5 sama dengan min 10 x sebenarnya tadi ini ini masuknya ke sini karena kepanjangan makanya jawabannya di bawah ini itu sama kayak gini kalau kalau yang bawah juga sama ikutin cara yang kayak gini terus ini selanjutnya yang C ini x kurang 4 kuadrat sama dengan x kuadrat kurang 2 4 x tambah 4 kuadrat sama dengan x kuadrat min 8 x tambah 16 atau kayak gini x kurang 4 x kuadrat x kuadrat nah untuk yang ini yang ini plus 3 kali 3 ini ini bisa begini nah sama dengan 9 tapi karena disini 8 mungkin ada cara lain yaitu misalnya kayak 2 1 4 4 5 5 5 5 6 6 6 kuadrat Tambah 1, 2 per 2, sama dengan Y pangkat 3, ditambah 1, min 9. Sama dengan Y kuadrat kurang 8, kurang lebih contohnya juga kaya gini, jadi hasilnya itu sama. Terus, dan terakhir ini, dia sama aja caranya dengan yang. Ini, jadi dia sama aja sih. Ini, contoh ke-7 ini adalah membagi nilai multinomial dengan metode monomial. Jadi, misalnya kayak X pangkat 3 dikurang, eh, X pangkat 3 per X ditambah 3 X per X. Jadi, ini kurang lebih kalau antara 2 ini caranya seperti ini. Sekarang kita ke bagian 0.5 yaitu factoring atau faktorisasi. Jadi, jika 2 atau lebih ekspresi dikarenkan secara bersama-sama, maka ekspresi tersebut adalah superfaktor dari kurang tersebut. Jadi, disini kita bisa lihat ada rumus-rumusnya yang umum dipakai di dalam dunia matematika. Ada X, Y ditambah X, Z sama dengan X, Y ditambah Z. Disini, dasarnya adalah kita mengeluarkan X-nya ini, bagian X yang ada di kedua bilangan, lalu mengeluarkan X tersebut. Jadi, bisa dikali, ini X, Y, lalu ini X, Z. Rumusnya juga sama dengan X kuadrat tambah ABX, tambah AB, dengan kali pelanjut. Jadi, pertama kita ke X kali X, jadi X kuadrat. Lalu X kali B, jadi BX. Lalu kita pindah lagi ke A-nya. Sama lagi, jadi A kali X, jadi AX. Dan A kali B, jadi AB. Dan kalian bisa baca sendiri, yang kebawahnya. Karena ini sudah diatur, dan sudah terbukti teorinya. Kalian bisa baca sendiri, atau kalian mungkin bisa baca sendiri, untuk membaca lebih lanjut. Karena rumus-rumusnya kayak begitu. Oke, kita langsung contoh ya. Disini, ada contoh. Faktorisasikan 3K kuadrat, X kuadrat tambah 9K pangkat 3X. Oke, jadi disini kita bagaimana? Kita harus melihat dulu, 9K pangkat 3X ini. Apakah kita bisa mengaktorisasikan dari bilangan sebelumnya, yaitu 3K pangkat 2X kuadrat? Bisa. Tapi disini ada X, bagaimana caranya? Kita harus bikin 3K kuadrat X, di bawah bom, X tambah 3K. Jadi, disini kita bisa lihat, 3K kuadrat X, dikali X, jadi 3K kuadrat X kuadrat. Lalu, kita pecah lagi, karena 9 dibagi 3. Lalu dibagi 3, kanan sini K-nya ada pangkat 3, dan sana K-nya ada pangkat 2. K-nya ada pangkat 2. Ini jadi 2. Aslinya adalah 3K. Dan karena disini ada X, berarti kita keluarkan X-nya, jadi sini. Oke. Kita lanjut lagi ke contoh soalnya. Ini, kalian bisa lihat sendiri ya. Kalian bisa pause dulu videonya, lalu lihat lagi dengan contoh rungus yang di atasnya. Lebih-lebih kompleks, cuman basicnya sama saja. Oke, setelah kita lanjut lagi ke contoh 3-nya. Oke. Ini kita bisa lihat, di kursus ini, 9X kuadrat, kita tambah 9X, ditambah 2, sama dengan, 3X tambah 1, dengan 3X tambah 2. Oke. Jadi, kita bisa dibalikan ini, 9 dengan 9, kita dapat 3. Lalu, disini ada karakter yang sama lagi, yaitu 9X dengan 9X. Kita keluarkan 9X-nya, jadi 3X. Oke, 3X kita dapat 2 biji di sini. Lalu, disini ada X kuadrat. Disini ada X kuadrat, karena itu kita, ada X juga disini. Oke. Terus, disini ada 9X. 9X-nya didapat dari mana? Kita kalikan lagi, 3X dikali 2, jadi 6X. Lalu, disini ada 1 dikali 3X, jadi 3X. Oke. Jadi, kita dapat 6X tambah 3X, jadi 9X. Dan, disini kita dapat 2. 2 dari mana? 2 dari 1 kali 2. Kalian bisa pause dulu, untuk melihat, persoalan yang seperti apa. Lanjut, kita ke fraksi. Fraksi dalam kulit kacang, mengijinkan kita untuk memekalikan atau memberikan numerator dan denominator yang sama dengan aturan bahwa kuantitas itu tidak boleh dendada dari 0. Oke. Jadi, rumusnya yang digunakan yaitu adalah A per B ini untuk kekaliannya. Dikali C per D sama dengan A kali C per D kali D. Oke. untuk yang pembagiannya, kita bisa lihat disini berbeda, yaitu A kali D dibagi B per C dengan konsep seperti ini. Kita A dibagi B dibagi D. kita bisa menaikkan ini D-nya ke atas menjadi seperti ini. A bagi B dikali D. Dengan konsep bahwa di D sininya adalah D bagi 1. Oke. jadi disini kita bisa anggapnya seperti itu. Kita ganti dengan C kita dapat B C. merasionalkan di dominatornya. Oke. Jika kalau di dominator atau bagian pembaginya itu adalah akar, kita bisa merasionalisasikannya dengan mengalihkan si akar konsep ini agar pembaginya tidak menjadi akar lagi. Contohnya disini 3 dibagi akar 5. Nah. Bagaimana kita merasionalkan ini supaya nanti jadinya menjadi 3 bagi 5 itu digalikan oleh pembaginya lagi seperti yang dikatakan disini kita bagi jadi disini jadi akar 5 biar biar menjadi akar biar disini menjadi 5 dan di atasnya pun juga harus dibagi akar 5 alias pembilangnya. Oke. Jadi kita bisa didapatkan hasilnya ini jadi 3 akar 5 per 5. Oke. Oke. Untuk penambahan dan pengurangannya jika bagian pembaginya itu berbeda antara antara 2 bilangan pembagiannya maka kita harus menyamakan pembagian-pembagiannya itu. Langsung saja ya. Disini kita punya misalkan 2 per 5. Oke. Dan disini kita misalkan ditambah menjadi 3 per 10. Nah. Kita tidak bisa menambahkan ini menjadi 5 per 15. Itu tidak tidak boleh. Yang harus kita lakukan adalah menyamakan pembaginya dulu. Disini kita bisa lihat kita bisa menyamakan pembaginya ini menjadi bilangan yang jika ada ada bilangan pembaginya 5 kita bisa kalikan berapa adalah hasilnya serupa seperti hasil ini. Oke. Bagaimana misalnya kita kalikan 2 saja biar menjadi angka 10. Jadi disini kita bisa lihat oh jangan lupa ya bagian pembilangnya kita kali 2 juga. Oke. Jadi kita dapat hasil 4 per 10. Oke. ditambah 3 per 10. Sama dengan 7 per 10. Oke. Oke. Kita langsung mencoba-coba saja. Ini contoh yang lebih kompleksnya yaitu kita mau pakai aksinya lagi disini kita bisa lihat ada X kuadrat minus X kuadrat. Oke. Kalau kalian ingat tadi rumus faktor kita semua faktor ini dulu kita dapat hasilnya segini lalu kita dapat hasilnya segini dan kita bisa menyederhanakan bilangan ini dengan dibagi X kurang 3 X kurang 3 sama dengan X tambah 2 minus X minus 4 oke. Kalau bisa lihat contohnya ya. dan ini yang tadi untuk penyederhanaannya dan ini untuk pembagiannya oke. Kita bisa lihat disini contohnya contoh soalnya X per X tambah 2 dibagi X tambah 3 sama per X minus 5 oke. Jadi caranya bagaimana? Caranya cukup saja kita ganti pembagiannya ini menjadi perkalian dengan caranya apa? Tadi kita balikan bagian pembagian pembagiannya ke atas jadi seperti kalau disini pembagian-pembagiannya X minus 5 kita disini jadi X minus 5 lalu ini dibalik jadi X tambah 3 sehingga menghasilkan X dikali X minus 5 X dalam X minus 5 lalu dibagi X tambah 2 dengan X tambah 3 oke kita langsung pindah saja ke penambahannya oke disini kita bisa lihat contoh soal yang A oke P kuadrat min 5 per P min 2 ditambah 3P pandang 2 per P min 2 disini karena pibilangan pembagiannya sudah sama yaudah kita tinggal tinggal menghitung bagian yang atas saja yaitu P kuadrat min 5 ditambah 3P tambah 2 kita kita keluarkan kurungnya kita dapat P kuadrat ditambah 3P min 3 per P min 2 oke untuk pengurangannya seperti kita habis seperti ini disini sedikit kompleks karena kita harus membagikan menjeladarkan dulu gitu ya bilangan ininya yang dibawah ini pembagi oke dan itu adalah penjelasan dari bagian fraksi dan autorisasi dalam persamaan linear persamaan adalah pernyataan dimana kedua sisi ekspresi merupakan setara kedua ekspresi tersebut dapat membuat persamaan yang disebut juga dengan sisi mereka kedua ekspresi tersebut membuat sisi dimana kedua sisi itu dibatasi dengan tanda sama dengan jadi menjadi seperti sisi kiri dan juga sisi kanan ya next slide disini terdapat contoh persamaan disini terdapat x plus 2 sama dengan 3 bisa dapat kita isi x ini sama dengan 1 jelas sama dengan 3 lalu selanjutnya x pangkat 2 plus 3 x plus 2 sama dengan 0 dapat kita lakukan persamaan menjadi x plus 2 x plus 1 sama dengan 0 disini x plus 2 x plus 2 sama dengan 0 x sama dengan 2 lalu yang satu lagi x plus 1 sama dengan 0 x sama dengan minus 1 seperti itu lalu selanjutnya yang c y per y minus 4 sama dengan 6 kita dapat jadi bersamaannya menjadi 6 per 1 supaya setara lalu kita kali silang menjadi y sama dengan 6 y minus 24 kita ini aja ya jadinya y dikurang minus 6 y sama dengan minus 24 hasilnya bila kita bagi maksudnya dikurangin dulu jadi kan minus 5 y minus 5 y sama dengan minus 24 dapat kita bagi setara minus 5 dengan minus 5 hasilnya y sama dengan minus kali minus sama dengan plus jadi 4,8 lalu disini terdapat variable sebuah variable adalah simbol yang dapat dengan nomor apapun dapat kita ganti dalam satu set tersebut oke next slide ya disini ada persamaan setara kedua persamaan dapat dikatakan setara apabila memakai solusi yang sama disini terdapat tiga operasi yang dapat menjamin kesetaraan yaitu yang pertama dengan menggunakan penambahan atau pengurangan yang sama pada kedua sisi untuk persamaan tersebut lalu yang kedua mengkalikan atau membagi kedua sisi dengan persamaan dengan konstanta yang bukan 0 lalu yang ketiga dengan menggantikan kedua sisi persamaan dengan ekspresi yang sama selanjutnya next slide operasi yang tidak hanya membuat persamaan setara ini yang keempat ini dapat dengan cara mengkalikan kedua sisi dari persamaan dengan mencampur variable ekspresi lalu yang kelima membagi kedua sisi dari persamaan dengan mencampur variable ekspresi lalu yang keenam yaitu dengan menaikkan kedua sisi dari persamaan pada pangkat yang sama next slide persamaan linear persamaan linear dalam variable x dapat ditulis juga dalam bentuk ax plus b sama dengan 0 dimana a dan b merupakan konstanta dan a tidak sama dengan tidak sama dengan 0 persamaan linear disebut juga dengan persamaan first degree atau persamaan dari degree pertama next slide selesaikanlah persamaan linear dengan pertanyaan 5x dikurang 6 sama dengan 3x dapat kita tulis rebusnya dengan cara 5x sama dengan 3x kita pindahkan 3x ke sini sama dengan 6 disini 5x kurang 3x menjadi 2x sama dengan 6 lalu kita bagi menjadi dibagi 2 x sama dengan 3 seperti itu tidak jauh seperti yang dari pdf tapi ini lebih cepat next slide selesaikan persamaan linear selesaikanlah 7x plus 3 plus 3 bagi per 2 minus 9x minus 8 per 4 sama dengan 6 dapat kita selesaikan dengan cara seperti yang ada disini 7x plus 3 minus 9x minus 8 per 4 dapat kita kalikan saja 2 kali 2 tapi disini harus dikalikan juga dengan 2 ya sama dengan 6 lalu lanjutnya seperti yang di bawah ini nanti dikalikan juga dengan 4 juga ya hasilnya seperti ini ya next slide persamaan literal persamaan dimana konstanta atau nilai tidak dispesifikan tapi mempunyai sesuatu seperti A B C D dan lain-lain yang disebut juga dengan persamaan literal huruf tersebut disebut juga dengan konstanta literal next slide selesaikan persamaan literal selesaikan A plus C X plus X pangkat 2 sama dengan X plus plus A pangkat 2 yang kita cari adalah X nya kita dapat mencari X plus A nya ini juga dengan cara X plus A dikalikan X plus A seperti kali pelangi disebut orang-orang juga yang saya dengar seperti ini jadi seperti ini oke next slide persamaan pecahan persamaan pecahan dimana persamaan denominator tidak diketahui atau aknon terdapat contoh persamaan pecahan yaitu 5 per X minus 4 sama dengan 6 per X minus 3 kita dapat menyelesaikan pecahan yang tersebut dengan cara dengan mengkali silang ya dengan habis 5 X plus 15 sama dengan 6 X dikurang 24 oke kita jumlakan jadi minus X S24 plus 15 X nya sama dengan 9 seperti ini tidak jauh seperti ini tapi ini lebih simpalnya sih next slide jika S sama dengan U per AU plus V ekspresikan U dari huruf tersisa yaitu dengan mencari U yaitu dapat kita cari dengan S plus 1 per 1 sebandingan U per AU plus V lalu ini dapat kita kalikan saja jadi hasilnya bisa seperti yang di bawah ya maaf dikali dengan AU plus V hasilnya seperti ini lalu kita disederhanakan SA U plus S V jadi U dikali SA minus 1 sama dengan minus S V hasilnya menjadi seperti ini selanjutnya next slide persamaan radikal persamaan radikal adalah salah satu dimana yang tidak diketahui yang terjadi dalam sebuah radikan selesaikanlah akar Y minus 3 dikurang dengan akar Y sama dengan minus 3 lanjutnya disini dapat kita sederhanakan menjadi akar Y minus 3 dipangkatkan sama dengan akar Y dikurang 3 dikali lagi dengan akar Y dikurang 3 jadi seperti yang tadi kita mengalikan kali pelangi ya seperti ini lalu hasilnya Y minus 3 sama dengan Y kurang 6 3 Y maksud saya maaf dikurang 3 Y 3 akar Y plus 9 seperti ini hasilnya akan seperti ini ya demikian nah ke persamaan kawadat jadi kalau persamaan kawadat ini kita suruh nyari sumbu X titik X saat Y sama dengan 0 jadi kita suruh nyari karena ini kawadat X ya kawadat biasanya bentuknya parabola antara bentuk gunung atau U nah kita suruh nyari ini ya titik ini buat titik ini nah juga nggak menutup kemungkinan kalau bisa bentuknya begini jadi ada ada 3 titik bisa juga bergantung dari persamaan kawadat nah kita langsung ke contoh soal aja nah X kawadat plus X min 12 sama dengan 0 nah cara paling gampangnya kita distributifin aja jadi kayak gini jadi X min 3 kali X plus 4 jadi ini tuh sama aja sama ini tinggal dikali-kaliin X kali X jadi X kawadat min 3 min 3 kali X terus X kali 4 terus min 3 kali 4 jadi sama aja sama X kawadat plus X min 12 nah kalau dapet gini udah gampang nih jadi tinggal kita jadikan gini jadi yang pertama X min 3 sama dengan 0 kita keluarin jadinya X sama dengan 3 atau X plus 4 sama dengan 0 tinggal kita keluarin jadinya X min 4 oke sekian untuk videonya dan terima kasih semoga bermanfaat X 3 atau min 4 jadi ada 2 titik itu ada 2 titik itu lalu ke soal berikutnya 6W kuadrat min 5W nah cara paling gampangnya tinggal kita 5W nya ini tinggal kita taruh ke kiri aja jadinya 6W kuadrat min 5W sama dengan 0 nah kalau udah gini bisa kita distributifin nih jadinya W kali 6W min 5 kurung sama dengan 0 nah kalau gini udah ketemu nih yang pertama titiknya W sama dengan 0 atau 6W min 5 sama dengan 0 yang kita nanti kita pindah ke kanan min 5 nya terus kita bagi 6 jadinya W sama dengan 5 per 6 yang pertama dan selamat menikmati Terima kasih.